Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Sunardi mengingatkan agar Halpian Sembiring Meliala, terdakwa penganiayaan terhadap anak di bawah umur, yang sempat viral untuk jangan berbohong di persidangan. Hal tersebut dikatakan Hakim karena terdakwa yang awalnya tidak mengakui telah memukul wajah korban. Halpian awalnya mengaku hanya menepis peci korban. Hakim sempat menyindir terdakwa dengan menyebut, jika pecinya yang ditepis kenapa pipinya bengkak. Setelah diingatkan oleh Hakim, akhirnya terdakwa Halpian mengaku ada memukul pipi dan menendang korban. Sementara itu, Hakim anggota Syafril Pardamean sempat mencecar terdakwa soal berapa kali memukul korban. Hakim Syafril menyebut, dari video CCTV yang telah viral, memperlihatkan bahwa terdakwa memukul korban lebih dari satu kali. Dikatakan Hakim, video tersebut sudah viral dan kedepannya menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak membenarkan kekerasan kepada siapapun. Kemudian, Hakim menanyakan penyesalan terdakwa atas perilakunya yang telah merugikan orang lain. Tanpa berkomentar panjang, lantas terdakwa mengaku menyesali perbuatannya. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam dakwaan JPU Febrina Sebayang pada Kamis 16 Desember 2021 lalu, perkara dugaan penganiayaan terhadap pelajar di bawah umur itu berawal saat korban berinisial AFL berbelanja di salah satu minimarket Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Kemudian, terdakwa Halpian Sembiring Meliala datang mengendari Land Cruiser Prado. Saat itu, mobil yang dikendarai terdakwa menyenggol bagian belakang sepeda motor milik korban yang telah terparkir di lokasi. Selanjutnya, korban keluar dari minimarket dan meminta terdakwa untuk meminggirkan mobilnya karena menghalangi jalan sepeda motornya. Ketika itulah, terdakwa langsung mendatangi dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Demikian global update kali ini, nantikan terus informasi lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan. Kan tadinya di luar, saudara kan sampe masuk, memang keretanya itu hanya tetap gitu saja, cuman akan goyang, tuh. Keretanya kan gitu. Cuman yang takutnya memang saudara kepala, saudara tapi segini, besi aja kok, benar. Kemungkinan sekali di sininya, saudara penyendang kakinya sebelah kiri. Kalau saya hilang, ada di mana? Karena saudara sampai penganjan jenis, masuk ke dalam itu istri dan kan orang perempuan, kan istri, saudara, tibu, saudara, ehto, kan gak masuk, hidup hidup air gitu. Nampak dulu gitu lho, Pak. Jadi gak perlu diapain, toh ini semua, bunda, kesebat kemana-mana gitu lho. Itu, ini pembelajaran bagi saudara dan bagi orang lain gitu, apalagi itu anak-anak. Tidak, ya tapi sekarang ini kan kita gak bisa itu. Bagaimana kan saudara guru saja ngumpul anak muridnya, ribut, heboh, saya boya-boya. Beda zaman kita dulu, gak tau zaman berapa zaman saya dulu lah, beda. Saya gak tau mati-mati, kan ditengkeling sama guru, saya gak mau lah. Takkan mau saya ngasih tau sama orang tua saya, karena pasti saya akan dimukul lagi gitu lho. Berarti kau bodo, kau salah. Gak boleh ke R.P.T. Kalau sekarang, tadi tanya, datang orang tua yang pengkelingnya, gue punya. Iya, Pak, ya. Jadi, ya untuk ini pembelajaran bagi saudara dan masyarakat lain, kau kenapa aja jalurnya lah, kayak agak, berusaha instan gitu. Kalau sepertinya begitu, baik-baik. Dalam hal ini, saudara merasa bersalah gak? Menyesalkan. Ya udah silahkan komunikasi dengan keluarga terdapat, Oh, masih bisa, kok itu adalah hal-hal merenangkan. Tidak menghapus tindak pidana. Tidak menghapus tindak pendukat. selamat menikmati selamat menikmati